Munculnya wabah virus corona ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik manusia, tetapi ini juga berpengaruh pada psikologis. Iya, betul sekali. Dan ini terjadi pada seorang warga Korea Selatan yang berkunjung di Indonesia. Ia sampai bunuh diri di hotel tempatnya menginap di Solo, Jawa Tengah karena mengira dirinya mengidap virus corona. Seorang perempuan warga negara Korea Selatan berinisial J, 57 tahun, tewas gantung diri di kamar hotel tempatnya menginap di kota Solo, Jawa Tengah pada 23 Februari lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan surat wasiat yang ditulis korban. Korban mengaku terjangkit virus corona, namun ternyata dari hasil pemeriksaan korban negatif virus corona. Kalpol Resta Solo Kombespol Andi Rifai membenarkan kasus warga negara Korea Selatan yang mengakhiri hidup karena merasa terpapar virus corona. Andi menambahkan korban berinisial J sempat berkunjung ke dalian China dan kembali ke Korea Selatan pada Januari lalu. Selanjutnya korban J berkunjung ke Solo seminggu sebelum kematiannya. Dalam surat wasiatnya, korban mengaku mengalami sakit dan merasakan iritasi pada tenggorokannya dan mengira dirinya terjangkit virus corona. Dari rumah sakit Dr. Muardi bahwa korban negatif terkena virus corona itu. Sementara pengurus rumah duka dan kremasi Tiongting, Jepresolo, Sumartono Hadinoto membenarkan jenazah korban di kremasi dan abunya telah dibawa pihak keluarga. Setelah kami cek, warga Korea tersebut dikirim dari rumah sakit, bahkan didampingi oleh petugas dari rumah sakit Muardi untuk dilakukan kremasi dan abunya dibawa kembali ke Korea. Sementara dikutip dari detik.com, Kasubak Hukum dan Humas RSDM Eko Kharyati mengatakan jenazah sempat dimasukkan ke ruang isolasi. Hal tersebut dilakukan sesuai prosedur penanganan pasien yang sakit dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah terpapar virus corona. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.